Guna mendukung penghijauan serta sebagai bukti nyata cinta akan lingkungan, Kapolres Sarulangun beserta jajaran bersama aparat TNI Jumat sore melakukan penanaman terhadap 250 batang bibit pohon. Gelaran yang dilakukan pada Jumat sore ini sebagai gerak memperingati hari sejuta penanaman pohon sedunia. Penanaman 250 batang bibit pohon sebagai langkah penghijauan ini diikuti oleh jajaran Polres Sarulangun bersama aparat TNI dan pemerintah Kabupaten setempat. Gelaran diawali dengan apel persiapan bertempat di halaman Polres Sarulangun. Kapolres Sarulangun AKBP Denny Herianto mengatakan, gelaran memperingati hari sejuta penanaman pohon sedunia dilakukan dengan langkah menanam ratusan bibit pohon sebagai penghijauan dengan tujuan agar dapat dikonsumsi hingga bernilai ekonomi. Gelaran menanam pohon secara serentak di Provinsi Jambi dan Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Sarulangun dengan menanam pohon kayu mahoni, durian, mangga, alpukat, rambutan, kelengkeng, manggis, hingga jambu bol. Dan para anggota Polres Sarulangun yang pada intinya kegiatan ini berpengaruh program dari Pak Kapoli, Bapak Jenderal Polisi, Dr. Nd. Kedapasi yang menjanankan penanaman pohon di seluruh Polres-Pores yang ada di Indonesia. Dan kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat, terutama bagi lingkungan sekitar Polres, ataupun secara umum di seluruh wilayah Polres yang dipintahkan oleh Kabupaten Polri, termasuk di posis-posis jajaran, agar kita selaku makhluk hidup yang saat ini sedang menikmati kehidupan yang ada di dunia ini bisa memberikan manfaat terutama dalam menanam pohon-pohon tersebut. Kemudian ada pun sedikit pohon yang ditanam dari berbagai macam jenis, yaitu dari bibit pohon mangga, kemudian dupu, tau kecing, dan pohon-pohon berbuah-buahan yang lainnya.